Proses seleksi terhadap petugas badal haji terus dilakukan tim badan penyelenggara haji Indonesia di Mekah. Tahun ini pemerintah sudah menganggarkan biaya badal haji untuk 150 jemaah. Proses seleksi terhadap petugas badal haji terus dilakukan tim badan penyelenggara haji Indonesia di Mekah. Petugas badal haji yang merupakan para tenaga musliman dan temus ini harus berberuhi sejumlah kriteria yang telah ditentukan. Selain mengajukan perbohonan melakukan badal dan mengikuti proses seleksi, petugas badal haji juga harus sudah berhaji dan membuat pernyataan tidak sedang membadalkan orang lain. Pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini pemerintah sudah menganggarkan biaya badal haji untuk 150 jemaah. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan jumlah badal dua tahun terakhir. Ada tiga kriteria jumlah haji yang akan dibadal hajikan. Pertama, jumlah meninggal dunia di asrama haji serta dalam perjalanan sebelum waktu hukuf. Kedua, jumlah yang sakit parah yang bergantung pada peralatan medis. Dan ketiga, jumlah yang mengalami gangguan kejiwaan. Dari Mekahara Saudi, Angga Ikranegara TV One mengaparkan. Terima kasih. Terima kasih.